Intro Rasanya yang manis selalu menggoda. Bentuknya bisa kita jumpai dalam bentuk makanan maupun minuman. Tak heran banyak orang dibuat ketergantungan karenanya. Bahkan di abad ke-18 hanya kalangan bangsawan saja yang bisa menikmati dia. Dengan julukan si Mas Putih. Gula memang favorit banyak orang. Mulai dari laki-laki, perempuan, anak-anak hingga orang dewasa. Namun tak jarang dari kita banyak yang tidak mau mengkonsumsi gula. Terutama bagi mereka yang memiliki masalah kesehatan. Gula disebut-sebut menjadi penyebab obesitas ataupun kegemukan. Hmm, sudah idealkah konsumsi gula di kalangan masyarakat saat ini? Di masyarakat, konsumsi gula kita cukup agak tinggi. Karena setiap di makanan-makan ringan, di minuman-minuman ringan, itu mengandung gula yang cukup tinggi. Sehingga bisa menyebabkan diabetes apabila terlalu sering dikonsumsi. Menurut WHO, asupan gula yang terbaik dikonsumsi oleh tubuh dalam satu hari, itu sekitar 12 sendok teh atau sekitar 48 gram. Dan menurut American Heart Association, asupan gula olahan yang baik untuk tubuh dalam satu hari, itu sekitar 100 hingga 150 kalori atau setara dengan 6 sampai 9 sendok teh. Sebagai gambaran nih, minuman bersoda itu sekitar mengandung 140 kalori. Sedangkan coklat batangan ukuran standar saja itu mengandung 120 kalori. Nah, mari coba kita hitung-hitung ya. Apakah konsumsi gula kita dalam satu hari itu sudah ideal? Mari kita runut dari pagi. Kalau kemarin pagi itu cuma secara instansi, soalnya buru-buru kan mengantau. Makan siang itu pakai nasi ramas ayam sama minum estai manis. Selesai kantor itu nyemil sedikit sih. Mie rebus pakai telur satu porsi. Malamnya itu karena di rumah, jadi masak nasi putih sama telur dadar aja sama minum air putih. Jika kita melihat gambaran umum konsumsi gula pada contoh tersebut, ada sekitar 470 kalori yang sudah dikonsumsi dari pagi hingga malam hari. Artinya sekitar 27 sendok teh. Sedangkan WHO hanya menganjurkan konsumsi gula yang ideal. Satu hari, itu sekitar 12 sendok teh. Berarti ada kelebihan konsumsi gula yang sudah dilakukan. Artinya ada peluang timbunan lemak yang bisa berujung pada obesitas. Nah ini akan sangat berbahaya jika tidak didukung dengan olahraga dan pola makan yang tepat. Dengan lebihnya gula dari apa yang kita makan dan minum, ini akan menyebabkan secara natural indera perasa kita menginginkan makanan yang lebih manis dan biasanya kita agak sulit untuk mengontrolnya. Dan lebih lanjut lagi, jika kita memanjakan keinginan ini terus menerus, akan melepas opioid dan dopamin ke dalam aliran darah kita. Dan biasanya akan menyebabkan rangsangan ke otak dan kita akan dibuat merasa nikmat. Biasanya ini juga terjadi bagi orang yang mengkonsumsi narkoba ataupun mereka yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Hmm, mungkin dari dasar ini pula ada istilah yang menyebut kecanduan gula. Karena gula adalah karbohidrat, artinya sumber energi yang bisa digunakan untuk beraktivitas. Selama dikonsumsi dalam jumlah yang majar, yang tepat dan digunakan, yang namanya gula tidak berbahaya. Contohnya seperti olahraga wan, mereka bisa mengkonsumsi gula dalam jumlah besar karena kenapa akan dipakai sebagai energi. Kalau tadi kita sudah bicara tentang kecanduan gula, ada fakta-fakta menarik tentang gula. Pertama, di Kelaten Jawa Tengah ada museum satu-satunya di Asia Tenggara. Ini adalah museum gula yang terbaik yang ada di Asia Tenggara. Di museum ini kita bisa melihat alat pembuat gula. Mulai dari yang tradisional, yang masih menggunakan sapi untuk menariknya, sehingga latak sebagai pembuat gula yang terbuat dari kayu. Dan juga berbagai macam alat lainnya yang sudah umum digunakan saat ini. Fakta yang kedua, gula ternyata bisa menyembuhkan luka dan menghentikan aliran darah pada luka ringan yang tengah berdarah. Caranya sederhana saja, cukup meletakkan gula pada luka tersebut dan tunggu beberapa saat. Fakta yang ketiga, selain bisa menyembuhkan luka, ternyata tebu juga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Mulai dari demam hingga mengurangi potensi kanker. Kandungan air sari tebu bisa menggantikan protein yang hilang pada saat kita menderita demam. Kandungan air sari tebu juga bisa mengurangi kanker, terutama kanker prostat dan kanker payudara. Fakta yang keempat, gula dijadikan bahan dasar ramuan alternatif penghilang bulu halus yang digunakan oleh wanita-wanita asal Timur Tengah, Afrika Utara, dan juga Yunani yang dikenal sebagai metode sugaring yang menggantikan metode waxing. Karena bagi mereka, metode sugaring lebih tidak menghasilkan rasa sakit dibanding dengan metode waxing. Terima kasih telah menonton!